Saya juga dapat info dari sosial media, dari teman-teman, banyak sekali yang nge-DM saya juga, baik di komen di Instagram saya, akun pribadi saya, ternyata ada info bahwa sedang ada ribut-ribut antara ayah kandung Anesah dan ayah kandung Almarhum Bibi, saya juga baru terlihat bermotor. Kalau menurut saya, alangkah baiknya, sama-sama duduk, atau keluarga, sama-sama duduk, bertemu, bicarakanlah dari hati ke hati, kekeluargaan, apa yang ingin disampaikan mungkin dari pihaknya. Keluarganya Mas Bibi, apa yang ingin disampaikan dari keluarganya Almarhum, Pak Esa, saya rasa tidak perlu sampai terpublikasi bahwa ada entah miskomunikasi, ada argumentasi di situ, ada kesalahpahaman. Kalau saya hanya melihat seperti itu, saya tidak berpikir negatif kepada pihak manapun. Karena mungkin saja ya, mungkin saja masing-masing punya pemikiran. Wah ini anak saya nih, Vanessa nih, gini-gini. Yang dari keluarganya Almarhum Bibi juga, wah ini anak saya nih, begini-begini. Jadi, jangan terprovokasi lah sama situasi keadaan atau orang-orang sekitar, bahkan saja ya, bahkan saja mungkin orang-orang yang mengerti tentang hukum waris seperti apa, atau hukum-hukum hak kasus seperti apa. Jadi, kalau saran saya... Cukup dekat, cukup komunikasi komunikatif dengan saya juga, cukup lama ya, ada beberapa tahun, sekitar 2 tahun, 2-3 tahun. Mungkin terakhir sebelum meninggal, sempat... Kan juga ada beberapa perkara Vanessa ya, tersangkut persoalan hukum kan memang saya kuasa hukumnya, saya mendapati ini. Ada berapa ya, ada 3. Lu mungkin terakhir sebelum meninggal, sempat bertemu Vanessa? Enggak, enggak sempat. Jadi terakhir tuh, saya ada WhatsApp, Bu, ketemuan yuk! Cuma mungkin apa, kesibukan gimana, belum merealisasi. Mungkin juga ini, bukan cuma hanya harapan Vanessa ya, Vanessa kan sudah tidak ada. Ini mungkin harapan dari banyak orang, banyak orang di Indonesia yang mendukung supaya kedua belah pihak keluarga ini, kedua pasangan ini bisa duduk baik-baik secara-secara kekeluargaan. Mana yang menjadi hak, mana yang menjadi permohonan kan. Jadi enggak perlu lah kalau saya rasa sampai harus menjadi gaduh, menjadi ribut kalau saya lihat. Hanya karena sesuatu yang mungkin saja. Saya tidak menyalahkan salah satu pihak, karena pemikiran orang masing-masing. Mungkin kalau ada di pemikirannya keluarga Almarhum Vanessa, mungkin harus begini. Apa yang ada di pikiran keluarga Almarhum baby juga harus begitu.